Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu dan Bapak dimanapun berada kita teruskan kembali belajar membaca Al-Quran dengan tulisan besar dan berwarna Surat An-Nur ayat ke-6 Ya Kareem A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Oh iya sebelum saya teruskan untuk Ibu dan Bapak yang ingin mendapatkan video-video kiriman dari kami ini silahkan tolong dikirim pesannya melalui WhatsApp ya ke nomor 0812-1931-1035 ya ini 0812-1931-1035 nah kirim pesan disana sampaikan permintaannya dikirimnya mau pelajaran kelas A kalau pelajaran A berarti untuk kelas pemula apa pelajaran kelas B kalau kelas B kelas sedang ya atau kelas C yang sudah mahir kalau kelas C pelajaran Tajwid Quran Murota dan segalanya itu silahkan ya sampaikan permintaannya kelas A kelas B atau kelas C gitu ya kirim ke 0812-1931-1035 0812-1931-1035 ke situ kirimnya ya jangan ke nomor satunya lagi karena nomor yang satu lagi handphonenya sudah penuh ya karena susah ini saya nyimpannya tolong kirim kirim pesan WA dan tolong nomor itu disave disimpen biar nanti saya bikin siaran ya jadi siaran itu nanti melalui WhatsApp bisnis itu ada bisa ngirim ke beberapa gitu ya silahkan disave-nya nomor itu ya 0812-1931-1035 itu disimpen nah setelah disimpen nanti saya masukkan dalam grup siaran berarti setiap ada siaran setiap ada pengajian saya kirim nah itu ya Baik Bismillahirrahmanirrahim surat un an-zal na ha ha wa fara na ha wa al-zal na piha Tuh ini tak taknis ya tak perahu kalau berhenti tetap tak beda dengan tak marbuto ya tamarbuto ini bedanya ya tamarbuto yang ini ya tamarbuto ini yang ini tak taknis tak perahu tamarbuto dihentikan berubah menjadi hak kalau tak taknis tak perahu tetap tak ya bayi net ayatim bayi netin lahal akum tazakkarun ayatim bayi netin lahal akum tazakkarun kemudian yang coklat ketemu hitam berarti ada eng-nya ini ikhfa ikhfa ya tuh coklat ketemu hitam kemudian ada coklat ada ada kuning ada kuning dan hitam ini kalau ada kuning dan hitam ketemu mim berarti ini bunyi n-nya berubah menjadi mim mati ini kan tanwin ketemu bak ikhlab atau setiap tanwin yang yang ketemu dengan coklat tanwinnya baca satu tanwinnya baca satu nah ini kebetulan ayati masuk ke mim bunyi nun matinya hilang ayatim itu ya setiap ada tasjid nyamber dan dobel setiap sukun nyamber saja jadi ibu dan bapak ini bagaimana menjelaskan teori warna di ayat pertama surah an-nur ya suratun anzal nah ha wa farad nah ha wa anzal na bih ha ayatim bayinat ayatim bayinat illa allakum tazakkarun nah ayat pertama sudah dibahas di pertemuan yang pertama ya kenapa saya baca ayat pertama lagi tadi tadi ingin menjelaskan teori warna ya hitam ketemu hijau jadi panjang coklat ketemu hitam jadi ditahan ikhba kemudian kalau ada ada kuning dan hitam ketemu coklat berarti juga ditahan cuman nanti dibaca nanti dibaca satu ayat tim atau ini rumusnya setiap tanwin ketemu coklat ini tanwinnya baca satu karena ini ada mim berarti bunyi nun mati tanwin itu n ayatin tin jadi tim gitu ya ayatim nah ini ya ini tentang teori warna kita meneruskan ayat ke-6 ya karena bagian pertama sudah dibahas ayat 1-5 nah teruskan kita ayat yang ke-6 wal-la-zina ya rahmuna az-wajahum wal-lam ya kun-lahum shuhadau illa an-fusahum شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ulang lagi ya والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَّ الْكَاذِبِينَ Kita ulang والخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ التقرير hitam dibaca apa adanya kuning tidak dibaca ketemu sukun nyambar ketemu tasjid nyambar dan dobel tasjid yang warna coklat nyambar dobel ditahan dengung karena ini guna nyambar dobel dengung dan ditahan ada panjangnya satu alif sampai satu alif setengah dua sampai tiga ketukan ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين وَالْخَمِسَتَ أَنَّا قَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَنَّا coklat nyambar double ditahan dengung dan kehidungnya ini ada gunahnya dengung ke hidung tapi bukan ihfa أَنَّا قَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَا صَدْ pada asli إِنْ كَانَ مِنَا إِنْ كَانَ مِنَا مِنَا سَدِقِينَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهَا تَوَّهَا تَوَّابٌ حَكِيمُ cara membaca lapat Allah ini dibaca tebal karena sebelum lapat Allah baris di atas daumah itu ya sebelum lapat Allah baris di atas وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوْ nyamper dan berapa وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ sekali lagi untuk ibu dan bapak yang ingin dikirim video pelajaran, pengajaran silahkan ibu dan bapak kirimkan SMS lewat whatsapp ke 0812 1931 1035 ya 0812 1931 1035 nah disitu ibu dan bapak kirimkan pesannya lewat whatsapp ya kemudian tolong di save nomor itu nomornya disimpan di handphone ibu dan bapak kemudian nanti ada permintaan mintanya apa dasar kalau kelas dasar berarti cukup aja minta pelajaran kelas A berarti itu dasar ya mengenal huruf pokoknya macam-macam kelas dasar saya carikan kemudian yang ingin kelas B berarti sedang ya sedang menengah lah menengah kalau yang kelas C yang mahir ada pelajaran tajudnya ada pelajaran terjemah perkata ada tafsir dan segalanya lah ya pokoknya silahkan minta mau minta kelas mana tapi jangan lupa di save dulu nomornya kalau gak disimpan nanti saya gak bisa ngirim ya nah itu dan sekaligus juga untuk ibu dan bapak yang punya rejeki bantu ya program ini program akhirat karena membantu memperbesar tulisan Quran ini perlu dana selembarnya 5.000 rupiah saya tidak bisa mengerjakan sendiri karena keterbatasan waktu dan ilmu saya jadi saya berbagi dengan ustadah-ustadah yang lain silahkan dibantu Pak Ali saya gak punya uang bantu dengan doa agar program ini mudah dan lancar ada hamba Allah yang terketuk hatinya mau membantu pengembangan penulisan Al-Quran supaya lebih besar agar ibu dan bapak lansia seperti saya ini lanjut usia udah setengah abad nah bisa menikmati dengan leluasa dan besar saya jamin ibu dan bapak yang sudah kenal huruf pasti lancar pasti lancar baca Quran yang sudah kenal huruf tapi ya kalau yang belum kenal huruf nanti saya carikan untuk kelas pemula sangat pemula nanti tulisannya pakai latin digabung dengan latin terima kasih bila hitabik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh